Gua ada di tim yang ngerasa kalau cowok sama cowok ngobrol atau chat, terus dia udah pake kata-kata sayang, menurut gua itu tidak wajar. Menurut gua itu tandanya dia gay. Hom pimpah alayhum gamrek. Hola netizen yang tercinta. RKA Talk suami Melissa Zara akhirnya muncul ke publik dan memberikan klarifikasi. Hadir di channel Youtube Dr. Chadli, RKA Talk membantah tudingan yang menyebut dirinya gay. Seperti yang diketahui, belakangan ini ramai kabar perselingkuhan RKA Talk yang dibongkar oleh Melissa Zara sendiri. Menurut penuturan Melissa, ia baru tahu ternyata suaminya ternyata gay dan telah berselingkuh dengan teman pria yang diduga adalah Dr. Oscar. Namun di hadapan Dr. Chadli, RKA Talk membantah dirinya ada hubungan spesial seperti yang dituduhkan Melissa. Dr. Richardli pun langsung melempar pertanyaan terkecet mesra antara RKA Talk dan teman pria tersebut yang ditemukan Melissa. Berdasarkan penuturan RKA Talk, di sirkel pertemanannya hal itu adalah wajar. Juplikan video klarifikasi RKA Talk itu sontak saja viral di media sosial dan mengundang netizen yang budiman untuk berkomentar. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Ngeri banget gue ngeliat Dr. Richard, dia yang interview gue yang deg-degan. Gue kayak, aduh ketauan nih gue, ketauan gitu. Aduh gue gak berani nonton, rasanya kayak ntar gue malu, ntar gue deg-degan gitu. Jadi kayak gue yang bersalah, kayak adrenalin gue yang naik turun gitu. Aduh, dok, hati-hati dok. Tapi ya kayak laki-laki yang berseliwuran di TikTok yang udah bersalah gitu ya, yang digugat sana-sini. Eh, digugat sana-sini, digugat sama bininya. Satu-satunya yang mengakui kesalahan gak pake babi bu. Itu cuma si Randy Karnetnya gak. Itu salah, tapi mantep. Gimana ya, gue cukup bingung. Ya, yuk lah. Ngomongin ini nih, gue jadi inget nih. Dulu gue juga pernah deket sama cowok yang, ya, terindikasi guy lah ya. Suka sama sejenisnya. Jadi, dulu itu waktu gue sih gak kayak kasus yang ini ya, ketahuan chatting sayang atau manggil babe sama temen cowoknya. Enggak, gue gak kayak gitu. Karena gue diorang yang gak kepo sama isi cat atau dalam-dalam HP dari cowok gitu. Nah, jadi yang bikin gue curiga sama si cowok ini itu karena Kalau diajakin main atau diajakin ketemu, selalu, apa ya, selalu mutamain atau mentingin buat main ketemu sama temen cowoknya. Ya, kalian tau lah. Selalu kemana-mana berdua bareng. Apa-apa sama dia gitu. Terus lagi yang bikin curiga lagi, iya sih gak manggil sayang. Ya, mungkin gue juga gak tau ya. Isi catnya janjan ada. Tapi gue gak pernah-peren-gatau karena gak pernah ngecek. Nah, jadi itu gue sempet liat di galerinya. Nah, kalau habis karokean berdua sama temen cowoknya. Karokean berdua cowok sama cowok. Gimana sih? Menurut kalian wajar gak sih? Menurut gue sama enggak ya. Ili-fil lah anjir. Terus, juga nonton bioskop berdua sama cowok. Berdua. Kayak, I mean gak ada apa temen yang lain gitu. Misalnya bertiga lah, berempat lah cowok-cowok gitu. Itu masih wajar ya. Ini berdua. Berdua banget. Menurut gue sih gak wajar. Ya, mungkin ada yang berpendapat wajar aja kali ya. Menurut gue udah bikin ilfil sih. Menurut kalian gimana coba? Saya tonton ya podcast-nya Dr. Richard dengan suaminya Melisa Selegram yang dianggap namanya Gaya. Nah, sebenarnya gak perlu klarifikasi gitu loh. Harus ya ya supaya jangan kebuka banget. Nah, dengan dia datang klarifikasi. Orang juga tahu dari sudut mata, gerakannya. Yang perlu diingat sebenarnya alih gestur. Dan lagi juga seorang dokter gitu ya. Pasti punya ilmu psikologi. Ya, sama lah kayak saya kan guru ya. Temen-temen guru saya tuh pasti tahu dong. Setiap kata itu kalau diperhati-perhatiin tuh ada sambung-sambungannya gitu ya. Nah, dari situ kita langsung bisa tarik kesimpulan gitu loh. Oh, ini bener gitu ya. Dari beberapa temen TikTok yang share videonya, Dr. Richard dengan si Atok mantannya Melisa. Ya, semua orang jadi jelas tahu kalau memang dia itu ya pria dalam tanda kutip gitu ya. Bukan pria, pria benar-benar pria gitu ya. Nah, jadinya ya seperti itu ya. Di sini diceritakan bagaimana dia itu wasir ya. Berarti kalau homo biasanya atau kayak itu wasir ya. Nah, beda yang wasirnya itu. Makanya perlu loh kita jadi belajar loh. Oh, kayak gini dunianya seperti ini. Penuturannya si Melisa, penuturannya si Atok, ya kan. Walaupun dipotong-potong gitu. Mungkin kita bisa nonton secara keseluruhan di Youtubenya Dr. Richard ya. Jadi, oh seperti ini. Ngapain juga itu suami bikin video. Dia waktu lagi main dengan Melisa di mobil sebagai bukti bahwa dia normal. Memang kalau laki-laki udah ada setannya kayak gitu ya guys. Suka banget bikin video. Ya, memang sih guys. Hati-hati, pokoknya hati-hati ya. Dia memakai. Kita tahulah dunia-dunia artis memakai penglari supaya dia diterima oleh publik ya guys ya. Nah, dan akhirnya ya itu berujung pada menjadi gay. Ini sayang sih. Sedih juga saya ngeliatnya. Tapi, ini orang dalam pengaruh setan gitu loh. Jadi, ya gimana ya. Semoga baik-baik saja. Dan kalau memang nggak normal ya biar aja bisa. Ngapain bersatu untuk sesuatu yang tidak bagus gitu ya. Tidak bagus. Ya. Gue nggak tahan, gue pengen komen sama kasus yang satu ini. Gue ada di tim yang ngerasa kalau cowok sama cowok ngobrol atau chat. Terus dia udah pake kata-kata sayang. Menurut gue itu tidak wajar. Menurut gue itu tandanya dia gay. Kenapa? Karena teman-teman cowok gue yang normal kalau mereka kangen untuk ketemu misalnya dengan teman cowok dia yang lain. Mereka ngetiknya apa? Bro, ngopi yuk. Atau bro, makan yuk. Dimana kayak gitu. Ngomongnya itu seperti itu. Maskulin. Jadi nggak ada yang say, ayo kita ngumpul. Atau aku selalu support kamu sayang. Nggak ada cowok kayak gitu ngomong ke cowok lain gitu. Aneh, nggak wajar. Kalau cewek iya. Kalau cewek banyak. Jadi misalnya, eh cin, ngumpul dimana kita? Eh sis, sayang, ngumpul dimana? Cewek sama cewek iya. Cewek sama cewek iya. Tapi kalau cowok sama cowok, sorry. Gue merasa itu tidak wajar. Kalau laki-laki normal, yang lurus, straight. Itu nggak mungkin kayak gitu. Kalau kecuali lu gay. Atau home pimpa ala humgambrake. Ah, baru wajar lu ngomong pake kata sayang-sayang sesama cowok. Ya wajar. Kan dia lagi bete. Jadi biar nggak anti-main. Apa, biar nggak terlalu mainstream gitu loh. Kalau cowok sama cowok manggil bro, brother. Hey bro, itu udah biasa. Anti-mainstream sayang. Lagi apa sayang? Sayang, ku kangen. Nah itu baru anti-mainstream. Lanjutkan mas. Gue suka gaya lo. Lanjutkan lagi bete-mu ya. Kenapa sih sedikit-sedikit aid ketika orang speed up, disakitin, ditipu? Kamu jangan pernah menyebarkan aid. Halo, justru yang manipi itu mesti disebarluaskan supaya tidak banyak lagi yang ditipu. Kayak gitu loh. Jadi Melisa ini menyelamatkan para wanita-wanita di Indonesia agar tidak terjebak oleh cinta-cinta LGBT. Ya kan? Apalagi Melisa ini udah melakukan pesta besar-besaran. Lalu dia bercerai karena suaminya itu teridin apa ya? LGBT. Ya kan? Mending nggak LGBT yang udah bertobat. LGBT yang masih jalan sama laki-laki lain gitu. Tidak wajar dong dia speak up. Jadi kita sebagai perempuan, kita berterima kasih loh kepada Melisa. Dia berani speak up. Karena ada banyak orang-orang di Indonesia ini tidak berani speak up. Karena itu dipandang ke hanya, Lo tertipu? Lo apa ini? Lo nggak bisa tahu atau gimana ya kan? Ya, nah undang-undang di Indonesia itu juga harus kuat dong melindungi para wanita-wanita yang tertipu LGBT. Soalnya kan mereka tuh bukan hanya menipu istrinya, menipu orang tuanya, gitu loh. Menipu dirinya sendiri gitu loh guys. Kecuali memang LGBT yang udah bertobat ya. Memang dia sudah oke lah aku udah capek dunia LGBT ini. Gue menikahi wanita yang bener-bener yang aku cintai. Gini-gini. Aku ingin berjalan di dunia lurus gitu loh. Itu lain hal. Ini LGBT yang masih jalan, masih chatting-chattingan sayang-sayangan sama sejenis. Ya kan? Lalu dia speak up. Udah stop deh. Jangan umbar-umbar air. Ih, keliur deh. Kalau boleh digembar-gemburkan. 汽浪. Terima kasih telah menonton!